Intro Kisah dan Silsilah Mbah Jakakusuma, Desa Panongan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Macalengka Berawal dari sejarah Sultan Agung Mataram Ketika mengadakan penyerangan terhadap VOC yang menduduki Batavia dengan pimpinan J.P. Cun pada zaman dahulu Dalam penyerangan itu pun, mengalami kegagalan karena beberapa kelemahan Wadiabala atau pimpinan prajurit dan para prajurit Islam yang tersisa berpencaran mengundurkan diri Tersebutlah kisah seorang pemuda sakti, gagah berani, kesatria Beliau adalah keturunan demak Dengan Silsilah sebagai berikut Dia bernama Muhammad Ilyas atau Buyut Lolas Burujul Keturunan dari Buyut Imban Jakakusuma atau Buyut Kadut Panongan Keturunan dari Ki Buyut Grot Keturunan dari Ki Gede Lasam Tiga atau Gede Mangkuraga Jamblang Keturunan dari Raja Aripati Keturunan dari Pangeran Dipati Pajang Dan keturunan dari Sunan Kutub Demak Dalam kegagalan penyerangan itu, beliau tidak kembali ke tempat asalnya Tetapi beliau bertekad untuk bertualang mengembara mencari kesempatan untuk membunuh para penjajah Sekaligus menyebarluaskan ajaran suci Islam Pengembaraan beliau pun tertuju ke daerah selatan Hari demi hari beliau lewati Tempat demi tempat beliau lalui Suatu hari, beliau sampai di suatu pinggir sungai Yang lebar berpasir Berpasir pasang dan deras Yang dikenal dengan Sungai Cimanu Lalu diseberanginya sungai tersebut dengan perahu milik penduduk sekitar Di sebuah kampung yang penduduknya masih jarang dan terpencar-pencar Beliau berkenalan dengan salah seorang penghuni sebuah rumah Yang letaknya tidak jauh dan sepi di tepi sungai Cimanu Keakraban beliau dengan penduduk kampung menjadikan dia betah Hingga akhirnya beliau pun menetap dan mendapatkan jodoh di kampung itu Puluhan tahun telah berlalu Sementara kedudukan VOC bertambah kuat Daerah kekuasaannya pun semakin luas Jalan umum dari barat ke timur yang melalui daerah Jati 7 Indramai Sering juga dilewati Serdadu Company Waktu itu jalan raya bikinan Denler tahun 1808 hingga 1811 Jauh belum ada Cirebon belum resmi dikuasai POC Namun Serdadunya sudah sering keluar masuk kampung di daerah Indramaiu Jati 7 Kampung yang dihuniki imban Jakaku Suma Banyak didatangi orang-orang kampung lainnya untuk menonton Atau mengintai konvoy Serdadu yang lewat di jalan gede Terdekat yang hanya terhalang aliran sungai Cimanu Akhirnya kampung itu dikenal dengan sebutan kampung panongan Asal kata panongan Noong dalam bahasa Sunda artinya mengintai Panongan berarti tempat mengintai Dalam versi sepuh Asal usul nama panongan yaitu ketika terjadi perang babat bantar jati Yang diketuai oleh kibah Gusrangin dengan tentara Belanda yang datang dari arah Sumedang Namun pada perang tersebut Penduduk Siwalan nama kampung sebelum diganti Hanya mengintai saja atau noong Tidak ikut campur Melihat kejadian tersebut para sesepuh mengadakan musyawarah untuk mengganti nama desa Siwalan Menjadi panongan Dalam keserian Ki Imban selalu memakai kain yang terbuat dari karung goni Yang biasa disebut kain kadut Oleh karenanya beliau dijuluki buyut kadut Alasan dari kebiasaan memakai kain kadut diantaranya adalah Penyamaran Agar dianggap rakyat biasa oleh serdadu kompeni Dan mungkin juga itu adalah satu sikap bentuk dari sifat tawadu Atau rendah hati Dan juhud beliau yang patut kita teladani Pada suatu ketika Beliau tengah mencangkul di sawahnya Datanglah dua orang serdadu kompeni menunggangi kuda Saat melihat keindahan panorama kampung yang belum banyak penghuninya Melihat ki Imban yang sedang asyik bekerja Dengan pakaian kain kadutnya mereka turun dari kudanya Tertarik oleh keunikan Ki Imban yang dianggapnya primitif dan lucu Mereka memanggil dengan isyarat Tangan sambil mengiming-imingi sesuatu membujuk agar Ki Imban mau mendekat Ki Imban yang sudah tidak merasa aneh melihat orang-orang bule itu Dengan kain kadutnya yang hampir kedodoran Ia pun mendekati kedua serdadu yang tampak ramah dan senyum-senyum Mereka banyak berkata Menanyakan sesuatu dijawabnya oleh Ki Imban Seolah-olah berlaga seperti orang bodoh atau blow on Sedangkan tangannya Tidak terlepas dari gulungan kain kadut yang hampir merosot Hingga menambah lucunya pembandangan di mata kedua serdadu itu Mereka tidak mengira Bahwa sebenarnya Ki Imban bukan badut yang harus ditertawakan Dan bukan orang kampung yang baru mengenal kompeni Namun dengan laga Ki Imban yang dibuat-buat Keduanya bahkan makin asik menikmati rasa hiburannya Mereka berbicara dengan bahasanya sendiri sambil menertawakan Hingga terkekeh-kekeh Dan ini memang siasat Ki Imban Dalam kesempatan yang baik ini Beliau segera bertindak dengan aksi gerakannya Yang menandak lincah Kedua serdadu kompeni ini diserangnya Dengan hujaman keris pusaka beracun Yang selalu tersembunyi di balik gulungan kain kadutnya Dan yang satunya lagi terkena tendangan selangkangan Sampai dia mengaduh sempoyongan dan rebah Selanjutnya dapat giliran tikaman keris bertuah itu Hingga akhirnya keduanya tak redaya untuk menangkut Senjata apinya yang tidak otomatis itu pun tidak sempat digunakan Mereka kalah cepat Semuanya sudah diblokir oleh gerakan Ki Imban yang luar biasa Akibat serangan yang mendadak ini Kedua kompeni itu pun jatuh terkapar di atas rumput Bergerak sejenak kalau diam Untuk selama-lamanya Selanjutnya dengan bantuan istri Kedua mayat itu pun dihanyutkan ke sungai Ciman Setelah segalanya selesai Ki Imban pun kembali mencangkul Sebagaimana biasa Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa Dan kedua ekor kudanya pun sudah dihalau Menjadi kuda liar entah kemana Setelah sekian tahun lamanya Beliau hidup berumah tangga dengan istrinya Mereka dikaruniai tiga orang anak Dua laki-laki dan satu perempuan Diberi nama Ki Sanijem Ki Ilias atau Ki Leles Dan Nini Gabu Ki Sanijem dan Nini Gabu Tidak ada ceritanya dan tidak pernah diceritakan Dan makamnya berada di komplek pemakaman Panongan Dekat makam ayahnya Dalam versi cerita sepuh Panongan Kira-kira pada tahun 1857 Desa Siwalan atau Panongan Kedatangan seorang pejuang Yang namanya Mbah Buyut Jakakusuma Berasal dari Jawa Timur Atau Jawa Tengah Ia adalah seorang pejuang agama Islam Dan pejuang negara yang ikut serta Perang dengan Pangeran Diponegoro Ia datang ke desa Panongan Dengan cara menyamar memakai pakaian karung kadut Sebab ia sedang diuber Atau diincar oleh musuh Lalu dasang ke Panongan Dirinya merasa aman Lalu dia pun menginap di keluarga Kowubangi Hari demi hari Minggu demi minggu Mbah Buyut Jakakusuma Di desa Panongan Menderikan sebuah perguruan Di bidang baca tulis Al-Quran Atau dalam hal beladiri Untuk menyebar luaskan agama Islam Bersama sesepuh dan penduduk desa Panongan Lalu oleh penduduk Mbah Buyut Jakakusuma Diberi julukan Buyut Kadut Dan perguruan tersebut tepatnya di pinggir desa Dengan adanya perguruan tersebut Yang dipimpin oleh beliau Desa Panongan cukup meningkat Dalam hal imu keagamaan Atau hal beladiri Jadi dengan adanya beliau membawa berkah Untuk masyarakat desa Panongan Dan sekitarnya Dan sampai akhir hayatnya Di desa Panongan Dan dimakamkan di blok pasir Begitu pula Kowubangi dan istrinya Dimakamkan berdampingan dengan Mbah Buyut Jakakusuma Dan sampai sekarang Masih ada makamnya yang dianggap Keramat oleh para penduduk setempat Dan sekitarnya Juga oleh para ulama Kabupaten Majalengka Dan sekitarnya Dan begitu pula Kibuyut Ruda dan Kibuyut Dokom Sampai akhir hayatnya Di desa Panongan Dimakamkan sebelah timur Selokan Cibet Kibuyut Dokom Dan sebelah barat Cibet Kibuyut Ruda Makam Mbah Jakakusuma Sampai sekarang Masih dianggap keramat oleh penduduk sekitar Dan sudah terdaftar Sebagai situs makam keramat Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Sekian banyak perbedaan versi Tentang Mbah Jakakusuma Atau siapapun orang besar Itu tidak penting Yang terpenting adalah Bahwa mereka adalah orang-orang soleh Yang dicintai Allah Dan mencintai Allah Wallahualam Terima kasih telah menonton selva